Pemerintah terus melakukan percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir bandang. Saat ini berlangsung pembangunan Jalan Poros Nasional di Kota Masamba dan Desa Radak. Jenderal Superintenden Kontraktor Saddam Agung mengatakan perbaikan jalan di dua ruas jalan nasional tersebut sudah mencapai 50%. Yang kami tangani sendiri adalah ada tiga segmen. Segmen pertama berada di Desa Radak, kemudian segmen kedua juga ada di Desa Radak dan segmen tiga berada di ruas ini di Masamba. Item pekerjaan yang kami kerjakan untuk perkerasan jalan menggunakan perkerasan lentur yaitu pengaspalan, tiga lapis. Kemudian kalau untuk struktur ada dua unit bangunan box scalper yang kita bangun kembali. Saddam menjelaskan ada tiga item pekerjaan yang akan berlangsung yaitu pembangunan dua unit box scalper, pembangunan drainase, dan pengaspalan. Lebih lanjut Saddam menjelaskan drainase dibangun mengikuti panjang jalan yang akan dikerjakan. Untuk keseluruhan dua ruas jalan nasional Masambaranda mencapai 605 meter. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPU TRP KP2, Lutara, Mavul Jaya menyebut perbaikan dua ruas jalan tersebut menyerap anggaran sebesar 7 miliar rupiah yang bersumber dari APB Den Murni. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah rekonstruksi penanganan jalan nasional yang melintas di wilayah Lutara pasca banjir bandang kemarin oleh pihak pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum pihak balai jalan. Sudah ada tindakan untuk melakukan penanganan rupa jalan nasional yang melintas di daerah kita, Kabupaten Lutara. Diketahui perbaikan dua ruas jalan nasional tersebut dimulai pada 1 September 2021 dan berakhir dengan tanggal kontrak pada 29 Desember 2021. Tim Humas Liputan IKP melaporkan.